Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali pada malam hari ini Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat Istiqamah Yang berarti itu istiqamah Kalau mau bikin bahasa Arab itu Saya beritahu ya Ini teman-teman itu meminta saya Untuk mengadakan bahasa Arab ini sudah lama Tapi saya tidak langsung membikin ketika itu Sudah lama sebetulnya ada permintaan dari beberapa teman itu Bahkan makan berbulan itu Sebelum saya memulai Kenapa? Saya ingin menyiapkan mental saya Bahwasanya kalau sudah dimulai Itu harus bisa mempertahankan terus Jalan terus Itu Kita harus kuat itu Dari dengan pertolongan Allah Makanya saya tidak langsung ketika itu Langsung saya buka kelas Saya masih terus Masih sambil berdoa dan Mencari-cari waktu yang tepat Itu jam berapa untuk para Bapak ibu semuanya gitu ya Alhamdulillah ini sudah mulai masuk musim dingin Jadi Waktu isahnya agak cepat gitu Apalagi dijubel Masya Allah Setengah tujuh malam sudah isah Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Kita lanjutkan Yang sekarang itu Bapak ibu sekalian Pelajarannya insya Allah mudah Mulai mengenal Mu'annath Atau perempuan ya Yang dikategorikan kepada perempuan Baik itu yang hakiki Betul-betul itu memang perempuan Dan yang kedua itu ada yang tidak hakiki Cuma digolongkan aja Sebenarnya dia tidak perempuan Dalam bahasa alat istilahnya Mu'annath Ya majazi gitu ya Majazi itu cuma Bukan yang sebenarnya gitu Jadi Ini ada beberapa perubahan Seperti kata tunjuk yang sekarang kita pelajari itu apa? Kata tunjuk Tadinya ditunjuk dengan hadha Sekarang ditunjuk dengan hadihi Kalau itu mu'annath Kalau itu perempuan Jadi kalau kita menunjuk aminah Hadihi aminatu Itu ya Itu kalau yang hakiki perempuannya Terus ada yang tidak hakiki Seperti misalnya Sayaroh ya Misalnya gini Sayaroh Walaupun itu sayarohnya punya Laki-laki Punyanya amar misalnya Sayarotu amarin Nunjuknya yang kita tunjuk Mobilnya Jadi kita bilang hadihi Sayarotu amarin Ini adalah Mobilnya Mobilnya Amar Nanti kemudian saya akan Mengajarkan lagi kepada kita Kalau nunjuknya itu Yang jauh Yang jauh dengan tilka Kita lihat aja disini Nanti dengan tilka aja Tilka ini di Di Quran juga banyak Tilka Antum kalau melihat Membaca Quran atau mendengar Ada tilka-tilka Itu berarti dia Dikategorikan Perempuan Atau dianggap Masuk kategori perempuan Walaupun mungkin terkadang Tidak hakiki Seperti Ya Nah itu juga bisa dilihat juga Nanti kalau di Quran Kalau dia kata kerjanya pakai Tak terbuka ya Bukan tak marbutoh Kadang saya itu Ngomongnya Suka kebalik-balik Mungkin kadang-kadang Lagi Kemarin mungkin kurang ini Kurang konsentrasi Jadi kalau ada kata-kata Yang Kata kerja Yang pakai Di akhir Tak Terbuka Itu berarti Dia digolongkan Perempuan Kita itu enggak Tapi kita Kita ini semua Kelasnya pembaca Jadi belum Belum kelasnya Pengarang Penulis buku Belum Yang penting kalau kita Baca Kok ini ada Kata kerja dikasih Tak Di belakangnya Berarti ini Ini dianggap Mu'anath Seperti misalnya Kata-kata dalam Quran Misalnya kita Baca Misalnya Di surat At-takwir itu Itu pakai Tak juga Berarti Ini matahari ini Masuk Kedalam Mu'anath Itu ya Nah itu caranya Seperti itu aja Melihat Ya juga Ya juga nanti Di at-takwir itu Ada Misalnya apa Itu ya Wa'idal jibal Lusuyirot Misalnya Itu juga Suyirot jibal Gunung Kok ada Dikasih Tak Perahu Itu Tak terbuka Gitu Berarti itu Itu berarti Mu'anath Wa'idal jannatu Uzlifat Jannah juga Uzlifat Kok pakai Tak juga Oh ini Mu'anath Gitu ya Nah seperti itu Baik kita lihat Uzlifat itu Kalau Mu'zakarnya Apa Pak? Ya Ya tanpa tak Uzlifat Oh memang Begitu aja ya Ya gitu aja Uzlifat Didekatkan Ya Itu didekatkan Tapi itu Kata kerja Yang pasif Jadi itu Bentuk Ada lagi nanti Kita belajar Kata kerja Itu Yang pasif Saya kasih contoh Ya Saya kasih contoh Ini tapi Bukan sekarang Ini belum masuk Sebetulnya nih Contohnya begini Kita belajar kemarin Koro'ah Oh Koro'ah ya Koro'ah itu kan Film Adi ya Itu Membaca Ya kan Membaca kan Kalau dibaca gimana Kalau dibaca Lihat di Quran Paling enak Itu patokannya Quran Nah di Quran ada Di surat Apa itu namanya itu Namanya kok lupa Yang gini Wa'idha Kur'i'ah Alaihimul Qur'anulayasjudun Surat apa itu namanya ya Al-inshikot Al-inshikot Iya Itu Wa'idha Dan apabila Kur'i'ah Kur'i'ah Dibacakan Kalau kita lupa Cara membuat Kata kerja pasif Gimana caranya ya Ya lihat Quran aja Jadi Jadi Kalau kata Kata kerja lampau itu Dibikin pasif Itu U-I-A Jadi Koro'ah Kur'i'ah Jadi Membaca Jadi dibaca Kur'i'ah Alaihim Dibacakan Atas mereka Al-Quran Al-Quranu Layasjudun Mereka itu Tidak Mau Bersujud Ini kata-katanya Pas lagi Mudah-mudah Ini ya Dan memang Sebetulnya Bahasa Arab Yang baik Itu Terlalu masuk Mujizat Al-Quran Juga Bahasanya itu Mudah Tidak Kata-katanya Huruf-hurufnya Tidak rumit Diucapkan Itu jelas Maknanya Juga mudah Dipahami Itu yang Bisa seperti itu Itu orang Arab Semuanya pada Terdiam Waktu itu Ketika Al-Quran Itu turun Ya Karena bahasanya Yang Luar biasa Dari sisi mudah Mudah Tapi sisi indah Indah Wa'idha Kur'i'ah Jadi kur'i'ah Tapi kalau Misalnya Nanti yang Ininya itu Apanya Perempuan Ya kur'i'at Gitu Yang dibaca Sesuatu Yang dibaca Itu apa Ya Benda Yang dibaca Tapi pas Perempuan Posisinya Dianukan Ya mungkin Jadi kur'i'at Kalau anu kur'i'a Uzlifat Uzlifa Ya Itu seperti itu Kita Lihat Coba Sekarang Saya Share screen dulu Jadi Ada lagi Ada perempuan Ya Seperti Apalah Kemarin 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 Yang ditanyakan Itu ya Saya kurang Kurang paham Kadang-kadang Ya Ma'id Laki-laki Kalau Ma'idah Itu Jadi perempuan Ya Tapi Saya gak ngerti Kenapa Kalau untuk Ma'id itu Kalau ma'id Laki-laki Itu dikatakan Kalau satu ya Ala rojuli Gitu ya Ala rojuli Tapi kalau Perempuan satu Ma'idati Gitu Kalau Ma'id itu Kalau banyak Itu nanti Amwad Bisa Kadang-kadang Di Mujib Nabi Nanti dengar Halal Amwadi Nah itu Ma'id Tapi kalau Amwad Disebut Amwad Itu mayat Yang meninggal Itu Laki-laki Mungkin disitu Ada perempuannya Gitu juga ada Tapi itu cukup Diwakili dengan Amwad Dengan bentuk Muzakar Itu sudah cukup Seperti misalnya Ya Sebetulnya kita Kalau kita itu Kepada Ibu-ibu Saya bilang Assalamualaikum Ya sebenarnya Gak apa-apa Walaupun sebetulnya Assalamualaikum Karena perempuan Ya ini kita Sudah sampai disini Masih terus lagi Ini bisa Dilihat gambarnya Pak Iskandar kok Mengangkat tangan Ada apa itu Ya Enggak sengaja Kita masuk Pelajaran ke Tujuh aja Ini sekarang Oh ini Gambarnya kok Nah ini Bisa dilihat gak Pak Ibu Bisa ya Bisa ya Pak Ibu ya Bisa 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 Baik saya baca dulu Bapak Ibu tirukan ya Saya baca Speakernya buka Silahkan Saya baca Bapak Ibu tirukan Man hadihi Man hadihi 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 Aminatu Hadihi Aminatu Waman tilka Waman tilka 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 Fatimatu Tilka Fatimatu Hadihi Tobi Batun Wadilka Mumar Ridhatun Ada kata-kata baru disini Mumar Ridhatun Ini untuk Perawat Perempuan Kalau untuk Perawat Laki-laki Ya berarti Gak ada Takmar butuhnya Mumar Ridhun Itu kalau perawat Laki-laki Mumar Ridhun Ya Jadi Kalau dokter Laki-laki Juga tanpa Takmar butuh Tobi pun Ini dari kata Marit Semuanya Ini kalau Mumar Ridh Itu dari kata Marit Sakit Tapi Mumar Ridh Orang yang Merawat orang sakit Mumar Ridhun Kalau laki-laki Perempuan Mumar Ridhatun Saya baca lagi Bapak Ibu tirukan Hadihi Minal Hindi Watilka Minal Yabani Hadihi Minal Watilka Minal Yabani Maji dulu Ada di modul Kak Hadihi Qawilatun Watilka Qosiratun Hadihi Qawilatun Watilka Qosiratun Ini Kata Isim Juga Tapi sifat Qawilatun Untuk karena Perempuan Kalau laki-laki Qawilun Qosirun Berhubung Yang disifati Perempuan Jadi Dokter perempuannya Itu tinggi Qawilatun Dikasih Takmar butuh Yang pendek Dikasih juga Takmar butuh Qosiratun Gitu ya Baik Dikasih lagi Man Hada Hada Hamidun Man Hada Hada Hamidun Wa Man Dhalika Dhalika Ali Yun Wa Man Dhalika Dhalika Ali Yun Atilka Dajajatun La Tilka Bat Totun Atilka Dajajatun La Tilka Bat Totun Bat Totun Itu Seekor Bebek Bebek Ya Mungkin Laki Mungkin Perempuan Tapi Kalau Dajajatun Sekarang Ini Pasti Perempuan Kenapa Karena Yang Lakinya Sudah Disendirikan Namanya Yaitu Teman Kita Kenal Siapa Dikun Jadi Dajajatun Untuk Memang Perempuan Kalau Dikatakan Dajaj Dajaj Maaf Ini Pakai Ada Ininya Ada Ininya Dajajah Ini Kalau Tapi Kalau Dajaj Berarti Dunia Ayam Ya Ini Kemudian Apa Ya Ingin Dipahas Disini Oh Ya Ini Disini Ada Dua Contoh Jadi Ada Sekaligus Disini Beliau Ini Kan Yang Ini Langsung Hadha Hadha Kalau Jauh Dhalika Ini Sudah Dulu Nah Sekarang Kita Belajar Itu Siapa Sekarang Kita Belajar Tilka Dengan Hadihi Ya Tilka Mana Tilka Ini Dengan Hadihi Untuk Yang RAM Nya 8 Giga Ke Atas Yang RAM Nya 8 Giga Ke Atas Saya Tambahkan Sedikit Saya Tambahkan Lagi Dulu Sudah Pernah Saya Bahas Bahas Huruf Ini Itu Tergantung Yang Diajak Ngomong Ya Dalika Itu Kalau Ibu Ngobrol Sama Bapak Bilang Dalika Misalnya Apa Dalika Babun Ibu Bilang Sama Bapak Kalau Bapak Bapak Bilang Sama Ibu Daliki Aduh Nggak Bisa Daliki Jadi Dalam Bahasa Harap Untuk Mengatakan Kamu Itu Ada Kata-kata Yang Di belakang Seperti Kaifah Haluka Kanya Itu Kamu Laki Laki Kalau Kamu Perempuan Kaifah Halukum Itu Dari Kata Apa Hal Halun Halun Itu Hal Bahasa Indonesia Juga Diserap Sama Indonesia Jadi Hal Maksudnya Keadaan Ya Terus Yang di belakangnya Itu Anta Nah Tapi Anta Ini Kalau di belakang Dia Bukan Anta Lagi Tapi Jadi Ka Itu Kalau Laki-laki Dia Jadilah Ka Ka Laki-laki Halun Sama Ka Ini Mutaf Mutaf Ilai Sehingga Karena Mutaf Mutaf Ilai Halnya Disandarkan Kepada Ka Maka Gimana Hukumnya Ini Harus Bagaimana Tanwinyahi Haluka Kaifah Haluka Kaifah Halukum Kalau orang Banyak Laki-laki Kalau orang Banyak Perempuan Kaifah Halukun Perempuan Seperti itu Itu nanti Akan ada Pelajarannya Untuk Itu Tapi Makanya Tilka Juga Demikian Saya ingin Bilang Tilka Ini Makanya Nanti Ada Bisa Jatilki Ya Di Quran Ada Tilkum Makanya Di Quran Nanti Bapak Ibu Kalau Baca Itu Ada Tilkum Ketika Allah Menceritakan Tentang Surga Janah Janah Itu kan Disifati Mu'anas Antilkum Antilkum Al-Jannah Antilkumul Jannah Ta'urih Tumuha Bima Kuntum Ta'amalun Layatnya Bagaimana Itu Ya Awalnya Itu Innaladzina Amanu Wa'amil Solihati Lanukallifu Lanukallifu Nafsan Innaladzina Amanu Wa'amil Solihati Lanukallifu Nafsan Illa Usaha Illa Usaha Ulai Ashabul Jannah Tihum Fiha Kholidun Wa'na Zana Ma'fi Sudurihim Min Ghilin Tajri Minta Tihimul Anhar Tajri Minta Tihimul Anhar Susah Makanya Tajri Minta Tihimul Anhar Mau kesini Gimana Aku yang ingat ini Mohon maaf Disitu ada nanti Antil Kumul Jannah Sebentar Saya lihat aja di Quran Sebentar Nanti masalah Soalnya Al-Quran Keliru Malah Berdo Saya lihat dulu Saya bukanya ini Mumpung ada Quran Di sebelah Surat Al-An'am Maaf Pak Ustadz Ini ada Panggilan Ini Tidak Silahkan Maaf Al-A'rof Al-A'rof Itu Ini ada Al-A'rof Ya Waqallu Alhamdulillahi Alladhi Hadana Lihada Wa makunna Linahtadiyah Lawla Anhadana Allah Laqada Ja'at Rusul Rabbina Bilhaq Ka Itu Rusul Itu Disifati Mu'anath Karena Ja'at Laqada Ja'at Rusul Rabbina Bilhaq Ini Wanudu Sebelumnya Ya Allah Lupa sekali Wanudu Antilkumul Jannatu Uristumu Habima Kuntum Ta'amalu Wanudu Dan mereka itu Dipanggil Antilkumul Jannatu Dan mereka Diseru Untuk kepada Surga Yang itu Yang itu Yang itu Diwariskan Surga Itu Diwariskan Bagi mereka Bima Kuntum Ta'amalun Dikarenakan Perbuatan Mereka Ini disitu Allah mengatakan Tilkum Al-Jannatu Jadi Tilka Nanti Sekarang kita Belajar Cuma Satu aja Tilka Saja Tapi nanti Akan ada Bisa jadi Tilki Bisa jadi Tilkum Dalika juga Nanti begitu Di Quran Nanti Bapak Ibu Mendengar Ada Dalikum Khairullakum Inkuntum Ta'lamun Ada juga Daliki Nanti di Quran Juga ada Ketika berbicara Kepada Perempuan Kalu Kazaliki Kolarobbuki Innahu Hualhakimul Alim Surat Dariyat Ada Daliki Juga Nah ini Untuk kata Tunjuk Ini Belakangnya Menyesuaikan Yang diajak Bicara Tapi sekarang Kita Yaudah Kita Misalnya Kita kesulitan Kita tahu Satu aja Tilka Tilka Hadihi Tilka Kalau hadihi Tidak Tidak Ada hubungan Sama itu Tilka Dan dalika Insya Allah Ini mudah Kita Teruskan Oh Ganti Alamnya Ini juga Ini juga Ini semuanya Ini Sekarang Ini Memperbanyak Kata-kata baru Mengulang kata-kata baru Sebagian juga Mengulang pelajaran Matilka Sekarang Ini Sudah Mudah ya Bapak Ibu Bagaimana Ada yang Kesulitan Ini Gampang kan Matilka Tilka Baydotun Putus Putus Tuh aku Dek Nanti Kok orang Ngomong Aku putus Dek Bisa Bisa Masih Ada Online Online Masih Oke Berain putus ya Kok Diam aja Semua Ini Tadi saya tanya Lagi Menyimak Lagi Menyimak Pak Masih 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 Tadi sampai mana Tadi ya Ini Bingung Ini Matilka Tilka Baydotun Apakah itu Itu Adalah Sebuah Telur Ya Bayutoh Itu Telur Ini Kata-kata Baru Ini Yang Dulu Sudah Bisa kan Ada Yang Bingung Ini Baca Ini Sebentar 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 Ya Bagaimana ada yang bingung itu? Enggak ada ya. Sama bisa ya ini ya. Ada di confirm dulu, Pak. Coba satu mbak Aca yang lain ngikuti, coba. Siapa bisa mimpin mbak Aca ini terus yang lain ngikutin gitu. Berani, ada yang berani, coba. Saya coba, Pak. Yuk, Pak Diki. Jangan ikuti, Pak. Ini mimpin nanti yang lain ngikutin, Pak Diki. Kalau salah, jangan dulu, Pak. Oke, Pak. Bismillah. Hadihi saya rotul mudarisi. Watilka saya rotul mudiri. Hadihi saya rotul mudarisi. Watilka saya rotul mudiri. Ya, sudah. Masya Allah. Masya Allah. 100, Pak Diki. Syukur, Pak. Ya, bawahnya. Ganti, Pak. Yuk. Wah, kalau ini malah sudah dikasih rokat. Ayo, siapa mau? Bentar. Siapa aja ini ya? Pak, 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 Pak. Pak Ersad, coba Pak Ersad. Asatu Abbasin Hazihi. Abbasin malah abbasin. Itu kan sudah dikasih sama hasiahnya di situ. Sudah dikasih ya. Abbasin. La hadihi sa'atu hamidin. Tilka sa'atu abbasin. Ya, sudah. Oke, 100 juga. Ini mutus-mutus ilahi lagi. Kemudian, ini. Ini gampang ini. Ini gampang ini. Sudah. Insya Allah, nggak ada yang sulit. Ini latihan. Sudah, ini latihan sendiri aja ya. Gampang sekali ini. Ini gampang ini. Hadihi madrasatun wathilka jami'atun. Nomor dua. Dalika himarun wathilka bakorotun. Ya, si Samad. Memang kalau untuk himar ini. Uuh, subhanallah. Untuk himar itu laki-laki. Tapi kalau untuk bakorotun. Ini bisa laki, bisa perempuan untuk jenis kelaminnya. Tapi seekor sapi. Dia mananya apa? Seekor sapi. Ini gampang. Tahu artinya semua ya. Nah, ini ada khusus lagi nih. Yang nomor empat. Perhatikan juga ini sudah dikhususkan. Yang satu untuk jantan. Yang satu untuk betina. Jadi yang ada di... Yang sama Nabi Sholah itu. Ekor unta yang keluar dari batu. Di kaum samud. Itu berarti untanya memang unta betina. Nakoh. Ada di surat. Apa itu surat? Ashams ya. Itu nakoh. Jadi dia unta yang betina. Kalau yang laki-laki kita bilang jamal. Jadi jamal ini. Kalau mau minta air susu onta. Jangan bilang dari sini. Jangan halib jamal. Tapi dia harus halib dari nakoh. Paham? Nanti orang Arab. Karena orang Arab udah betul-betul... Di dalam otaknya itu udah ini. Kalau kita bilang halib jamal. Dia akan langsung... Oh. Gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ini di sini juga. Untuk kalb itu disifati mudakar. Untuk kucing disifati juga mudakar. Mudakar semua. Tidak ada ta'amar butuh di situ. Disifati mudakar. Nah, misalnya nanti. Ada kata-kata. Seperti ini. Hadikoh. Hadikoh berarti apa? Mu'anas ya. Maka dia pakai tilka. Coba ini. Nomor tujuh ajalah dipaca. Terus kita masuk ke halaman baru. Siapa mau baca ini? Nomor tujuh. Monggo. Siapa ya? Oke, Pak. Ya, silahkan, Bu. Sekali lagi, Bu. Sebentar, sebentar. Baitunya agak dipercaya lagi, Bu. Baitul Mu'azzini. Pakai Baitul gitu enggak tahu? Kok saya enggak dengar ya? Pakai, Pak. Pakai ya? Iya, pakai. Haza Baitul Mu'azzini. Watilka hadikotu tajiri. Iya, seratus, Bu Eva. Udah. Insya Allah nanti. Udah selesai jirik satu. Mengajar jirik satu juga. Insya Allah. Itu Mu'azzini apa Mu'azzini, Pak? Mu'azzini maksudnya enggak tahu. Enggak, Pak. Maksudnya itu kan, Ibu Itari bacanya Mu'azzini. Itu kan kalau tulisannya Mu'azzini itu. Mu'azzini. Enggak, itu tulisannya Mu'azzini. Karena dia begini. Di bawah ini. Di bawah ini. Dia di atas tadi, dia di bawah. Tasdid. Tasdidnya itu. Jadi di bawah, Cam. Tetap Mu'azzini. Iya, Pak. Jadi memang cara nulisnya begitu ya. Cara nulis itu kadang-kadang kayak ini ya. Kayak ini kemarinnya. Sekarang ini sebetulnya ini. Ini ya. Coba Bapak-Bapak lihat di sini misalnya. Kata-kata ini. Ini gimana ini? Bacanya, Pak. Kira-kira. Ada yang bisa enggak? Ikro waktu tabu. Waktu. Ikro waktu tabu. Ikro waktu tabu. Berarti ini apa namanya? Mati. Amzah wasol. Iya. Wasol itu maksudnya lewat ya? Wasol itu sampai gitu. Dalam bahasa rawa. Wasola. Maksudnya wasol itu Hamzah yang lewat-dilewati kalau di tengah-tengah. Nah. Ini nulisnya seperti alif dia. Itu sebetulnya makanya gini ya nulisnya kan. Ini sebetulnya biasanya seperti ini untuk nulis alif. Alif itu sebetulnya enggak bisa A-I-U gitu. Menurut para alih bahasa alif itu hanya untuk memperpanjang aja. Misalnya seperti Ar-Rahman gitu. Makanya memnya dikasih ada alifnya gitu ya. Tapi dia enggak bisa A-I-U. Nah. Makanya terkadang itu tapi di sini Sheikh ini enggak nulis untuk membedakan dengan alif biasa seperti ini. Maka terkadang itu kalau ini kalau kalau begini nah itu ini ini namanya Hamzah Kotok. Namanya Hamzah Kotok yang satunya. Yang pasti harus dibaca. di depan, di tengah harus dibaca. Nah kalau yang wasol itu dia pakai kayak kepala sot gitu kadang-kadang ini. Nah kalau di Quran itu kadang seperti itu tulisannya. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat di Quran cetakan Madinah itu. Kalau Hamzah wasol itu untuk membedakan dengan 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 alif bahasanya dia itu Hamzah wasol gitu. Termasuk bahkan alif lam itu ya. Alif lam yang alif lam yang apa kalau ditambah alif lam tanwinya hilang gitu ya. Nah itu ini Hamzah wasol juga itu. Makanya tulisannya ini di Quran seperti indikasi kayak kepala sin gitu. Eh maaf kepala sot gitu. Itu untuk membedakan dengan alif. Tapi terkadang ya enggak ditulis seperti Sheikh di sini. dia beliau tidak menulis ini jadi cuma ditulis seperti seperti alif saja yang krok waktu. Bahkan terkadang juga dalam kasus tertentu ini kemarin saya juga bilang Hamzah wasol sampai tidak ditulis kadang-kadang ya. Seperti kemarin saya ceritakan seperti bin itu dia enggak ditulis. Juga kemarin saya ditanyakan juga masalah Bismillah itu ya. Bismillah itu Hamzah wasol harusnya itu harusnya kan begini itu. B harusnya begini. Harusnya begini. Tapi karena Bismillah itu terlalu sering diucapkan terlalu sering dimana-mana juga atau juga sebetulnya di kalangan para sahabat itu mereka lebih mengenal suara dan mereka tidak menulis bahkan. untuk menyingkat kadang ini alifnya ini kadang tidak ditulis kemudian cuma ditulis dengan langsung disambung ya eh Bismillah gitu ya kalau seperti tentang Hamzah apa Maliki itu Pak Ustaz Maliki itu itu alif itu kalau itu alif ya itu kan ada yang maknya berdiri apatahnya tanpa alif begini maksudnya kalau ini kalau ini memang ada dua kiroah yang satu manya panjang dengan seperti ini tapi ya dalam bahasa Arab nanti bisa aja yang nulisnya begini bisa aja ini terus ini ada begininya tapi ya itu alif itu namanya alif dalam tata bahasa Arab itu namanya alif fungsinya untuk memperpanjang saja memperpanjang saja dia gak bisa diaiukan tapi kalau seperti ini coba perhatikan ini nih yang ini nah ini ini begini dan tegas seperti ini ini harus dibaca ya harus dibaca makanya seperti ini Bapak ya nih Hadha ya Hadha itu kan sebetulnya begini tulisannya itu kalau ini alif lagi Hadha nah ini ada alifnya Hadha sebetulnya begitu untuk menyingkat yaudahlah gini aja sebetulnya begini Hadha ya 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 insya Allah ini sudah bisa ini sekedar diskusi aja untuk nambah-nambah pengetahuan ini tadi alamannya ini sekarang ini ini mudah sekali ini latihannya ini dibikin sendiri aja ya ini soalnya disini itu cuma disuruh nulis disini ini ini Dalika atau ini Tilka Dalika atau Tilka gitu aja udah nah cuma yang perlu diingat yang tidak pakai Tamar Butoh kalau pakai Tamar Butoh seperti ini ini jelas ini Tilka nah cuma ini 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 nah itu masuk apa ya kemarin itu masih ingat gak Mu'anas 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 ya Kidrun sama Ainun itu masuk Mu'anas kalau Hajarun Budakar Budakar ya Budakar ya udah itu aja kayaknya yang ini udah ya udah itu aja nanti yang apalagi yang sudah ini bukan pertama belajar ini nanti selesai ini Insya Allah mesti usahakan bisa ngajar kitab ini untuk jilis 1 ini ini kata-kata barunya diberitakan oleh Sheikh Al-Mumaridah Al-Hadiqah Al-Battah kalau pakai itu ya Al-Mumaridah Al-Hadiqah Al-Battah Al-Mu'addinu An-Nakotu Al-Baydah udah udah tahu semua ya artinya ya oke ya ini setelah terakhir baru saya memberitahu nih bacanya gimana ini bisa gak ya ini ada yang bisa gak bacanya itu ada yang bisa membaca siapa ini yang baca betul itu yang kedua betul itu siapa ini yang baca ibu siapa ini ibu ilfa atau bunani atau ibu siapa berdua jadi ini bagaimana ibu asma'ul isha'ul iya ini sebab apa dia sebab dia adalah yang ini itu al-isha'roh itu apa posisinya kata tunjuk mudof ilai mudof ilai ya mudof ilai ini mudof ilai ya jadi dia kasroh asma'ul isha'roh terus gimana bu lil lil koribi lil koribi lil koribi apa lil koribin lil koribi lil koribi iya kok tau gak pake tanwin karena sebetulnya ada lelam ya disini sebelumnya ada alif ada lam ini juga disini hamzah wasulnya gak ditulis lagi nih kalau ada la kalau ada lam di depannya itu itu aslinya kan begini tulisnya lam kemudian alif hamzah wasulnya itu alif lamnya itu ya hamzah wasulnya itu terus lamnya sendiri baru korib gitu ya ini cara penulisannya begitu ini nah ini tapi ternyata ini tidak ditulis hamzah wasulnya ini menjadi hilang kalau ada lam sehingga tulisannya menjadi lil koribi ini ada ilmunya ini bacanya maaf tulisannya gak terlihat di layar oh oh masa sih kelihatan bu kelihatan kelihatan oke kelihatan kelihatan ada bisa ya enggak ya ada bu bentar ganti warna ini kelihatan gak bu kelihatan kelihatan ini cara penulisan lagi disini ketika ada lam seperti ini yang kedua juga yang ini lil baidi tanpa tanwin lil baidi karena ada alif lam sebetulnya cuma alif lam ya iya itu alif lam tapi ada yang mengatakan itu alifnya gak ditulis alif lam alifnya hilang jadi lil baidi itu juga tidak ditulis disitu jadi tulisnya asmaul isyaroti lil baidi kata-kata tunjuk untuk yang jauh itu ini ada zalika ada juga nanti tilga kalau Zainab tilka Zainab ya jangan ditan win karena dia ya tidak boleh tanwin ini Zainab Aminah nama-nama perempuan tidak boleh tanwin sampai sini ada pertanyaan masuk pelajaran telah apa ini masuk insyaallah ini mudah insyaallah mudah ini yang agak sulit kemarin cuma mutaf-mutafilai saja tapi insyaallah kalau itu bisa insyaallah mudah ini masih ada mutaf-mutafilai lagi gak pernah putus mutaf-mutafilai makanya harus bisa bener kalau 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 dimutaf-mutafilaih gak paham aduh agak susah mau baca gundol itu makanya agak susah nah ini sekarang disini kita lihat kata-kata hadah tunjuk itu itu tidak akan mengubah domahnya atau kastrohnya tidak akan berubah coba lihat disini makanya ini tetap saja hadar rojulu tetap rojulu gak akan berubah untuk menunjuk dalikar rojulu gak akan berubah ya ini juga hadal baitu rumah yang ini dan rumah yang itu disini dikenalkan satu model baru ini ada amama ada kholfah setelah amama ini dia harus kasroh setelah kholfah juga harus kasroh amama itu ada yang bilang ini huruf bukan ini bukan huruf ini itu pokoknya mereka berselisih ini istilahnya dorof nanti dorof makan tapi ala kulihal ini juga sebetulnya mirip huruf kalau saya lebih condong ini mirip huruf tapi ya sebagian ulama ini berpendapat ini bukan huruf cuma ini yang jelas mirip kemarin mirip dengan huruf jar mirip satu saudara dengan huruf jar setelah ini dia harus dikasroh jadi amamal masjidi kholfal madrosati baik saya baca bapak ibu tirukan ya semua ini insya Allah saya beritahu hadar rojulu tajirun wadalikar rojulu tobibun hadar rojulu tajirun wadalikar rojulu tobibun jelas maknanya ada yang gak tahu artinya tahu paham ya laki-laki yang ini seorang pedagang pengusaha pengusaha dan laki-laki yang itu seorang dokter dokter wah kalau ini kayaknya harus temut-tutup ini harus Pak Diki atau siapa ini siap-siap mau nyoba Pak yang lain dulu yang belum siapa mau gue silahkan Pak Pak Yamin Pak Yamin ada gak Pak Yamin ya silahkan Pak Yamin ismut tajirin ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi bentar itu amzah wasalnya Pak wasmu wasmut tabibi sa'idun iya ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun terus Pak Yamin bawahnya Pak Yamin langsung masuk Pak langsung masuk kelamnya Pak iya seratus lagi Pak Yamin Masya Allah ibu-ibu ada yang mau baca Pak yang nomor selanjutnya ini atau siapa ada yang lain oh ibu-ibu sudah ya bapak-bapak aja Pak ini baca ini kayak saya agak lambat paham nggak apa-apa udah oke itu oke Pak Albak coba Pak Albak yang ini Pak Albak mana Pak yang ini yang ini tuh yang mana nggak kelihatan ini ini oh bapak-bapak baju-ibu 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 ya nggak apa-apa bareng terus berdua yuk baik kholfanya langsung masuk kelamnya ya kholfal kholfal di belakang belakang amamah apa amamah dari imam imam itu di depan amamah imam kholfun itu belakang dari kata kholfun dari mana Pak ya apa orang sini kan ngomongnya gedang warah kan gitu Pak iya dari kodim kodim dari kodim gudam kodim itu yang di depan nih ini beda-beda memang dalam bahasa Arab itu ada sinonim ya Pak banyak sinonim Pak jadi nih bisa juga bilang kodim yang di depan kodim tapi kalau di ini kalau makanya kalau panjang pendeknya beda artinya beda ya ini misalnya ini kodim itu yang yang akan datang kodim kodim yang di depan iya Pak kodim yang di depan kodim yang akan datang tapi kalau sampai dibikin begini kodim itu yang sudah lama ya kodim yang sudah lama kodim kodim jadi kalau punya handphone udah lama itu namanya jadul jawa luka kodim jadul jawa luka kodim kodim jadul ini gampang ini insyaallah bisa nih liman hadihis sayarotu waliman tilka ya artinya sudah paham semua Bapak Ibu liman hadihis sayarotu waliman tilka bagaimana artinya paham semua milik siapa milik siapa milik siapa apa yang milik siapa terus terus milik siapa milik siapa ini mobil dan mobil yang itu dan itu milik siapa milik siapa iya masih banyak apa-apa pelan-pelan Pak selihat latihan kalian nah ini lagi nih nulisnya ini alifnya dihilangkan ya cuma ditulis lamanya aja jadi gimana bacanya yuk siapa yang belum aduh yang belum baca siapa silahkan mau baca silahkan saya gak nunjuk nanti nunjuk malah memberatkan menyulitkan yuk yang belum atau pengen baca silahkan senang ditunjuk Pak nanti semangat Pak semangat kayak murid kayak murid teka lagi Pak siapa ya yang belum siapa disini yuk silahkan siapa itu Pak Ersad ya ya yuk Pak Ersad baca Pak Ersad hazihil sayyarotu lil tabibun watil sebentar 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 belum pelan-pelan Pak ini hati-hati baca ini oh iya malis malis ulang lagi Pak makanya pengen nyoba nih hazihil sayyarotu lil tabibun watil ya iya betul tapi sebentar lamnya dibaca apa gak itu nanti lil itu soalnya itu huruf Syamsi ya coba sekarang kalau gini bacanya gimana sebentar kalau gini gimana ah lito bi lito bibin ha ato bibin ha ha oke atnya betul ato bibu ya kalau gini ato bibu jadi gimana ya terus ulang lagi hazihil hazihil sayyam lamnya jangan dibaca lamnya hazihil sayyarotu lit tobibin watil sebentar sebentar disini ada alif lam gak tabibnya ada 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 oke kalau gitu dia boleh tanwin gak disini oh leto bibi enggak pak enggak boleh tanwin ya coba ulang lagi pak ulang lagi pak ulang lagi hazihil sayyarotu sayyarotu leto bibi fatihil fatihil letajiri iya ini udah seratus masya Allah udah bisa minum-minum pak silahkan pak kalau udah teh papi diminum dulu pak udah seratus jadi awas ya bacanya ini ya perhatikan hadihis sayyarotu hadihis sayyarotu lamnya jangan dibaca lit tobibi lit tobibi lit tobibi watil kalit tajiri saya baca bapak ibu semua buka speaker tirukan saya hadihis sayyarotu lit tobibi ya panjang pendeknya perhatikan hadihis sayyarotu lit tobibi hadihis sayyarotu lit tobibi watil kalit tajiri watil kalit tajiri jadi yang selanjutnya ini lebih mudah yuk siapa lagi ya monggo silahkan saya pak nyoba pak yaudah monggo pak dikit bismillah adihis sayyarotu minal yabani watil ka min amerika min iya betul betul tilga min amerika kalau gak ameriki kenapa ya makanya saya tadi ada alif pak nama negara nama negara tapi dia gak ada alif lam dia gak bisa kalau gak ada alif lam kalau ada alif lam seperti ini bisa makanya dia min yabani karena ada alif lam terus di akhir abis kaf itu ada alif juga ya pak nah iya itu pak mungkin yang ini pak yang ameriki gak mungkin ameriki gak mungkin ameriki karena ada alif betul ya pak betul 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 Amerika kalau orang Indonesia bilang amerik itu katanya amerik wah ini gundul semua tapi waktu kita sudah habis cepet ya satu jam ya gak terasa kalau menikmati gak berasa pak masya Allah oh iya ya cepet banget itu yang ingin baca siapa ini coba ya dah sedikit ini aja lah kita coba yuk ini gampang ini insya Allah mudah-mudahan berapa ini cuma lima iya cuma lima aja patika oh masuk lanjut saya nyoba ini coba ini ya satu-satu pak biar latihan semua pak coba gundul nih ya yang man nomor satu ya pak ya coba man hadar rizalu kok isa rizal dari mana itu oh sorry pak man hadar rojulu waman waman dalikar rojulu iya dah seratus alhamdulillah alhamdulillah penggoyang lain pak penggoyang nomor dua yang lain silahkan yuk 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 silahkan bu maismut tajiri loh kok gitulah kita bu maismut tajiri maismut tajiri maismut tajiri iya ini ibu siapa ini eh papa bu ibu nanti mau jadi guru loh ya jadi bu ibu janya yang bagus masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masmut tajiri gitu ya bu ya iya iya pak nomor tiga siapa panggol albak 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 yuk masmut tobibi iya masmut tobibi gitu ya ini baca pake ilmu semua ini gak gak asal sikat aja ini pake mikir dulu nomor empat yuk pak yamin saya pak saya pak irsad pak irsad dulu ya rapapa pak irsad nanti pak lima nomor lima pak yamin terus min aina saya rotut tobibi iya betul 100 itu jangan diulang malahan udah 100 makasih pak tapi itu ada ilmunya itu pak irsad itu gak sembarangan baca itu dia pake mikir itu nomor lima pak yamin min aina saya rati iya masyaallah udah lancar ya masyaallah ini terus ya mungkin segitan dulu ya sabarlah dikit-dikit ya kalau misalnya dini aja bapak ibu coba lebih semangat dan kreatif di luar pelajaran ini coba dibaca-baca juga gitu ya itu insyaallah cepat nanti cepat ngerti nanti ya jadi tidak cuma pas ini saja nanti ketika sambil menunggu hari Senin yang akan datang ya disempatkan belajar-belajar mengkata baru latihan sendiri ini kan selanjutnya masih ada ini halaman selanjutnya ini bentar nah ini kan ada lagi nih wah ini banyak ini masyaallah ini coba ini dilatih ini ya ini sudah gundol loh tapi ya memang sederhana tapi itu ada ilmunya semua itu ada senggarangan itu iya kan ada itu kan ada setiap akhir sebuah kata itu namanya nahwu yang namanya nahwu itu apa saya beritahu bapak ibu ya untuk menghibur aja lah ini untuk inform lah ya gini kalau bapak bisa membaca ini setiap akhir kata ini bagaimana ini ini bacanya bagaimana kholidun itu apa kholidun apa kholidu apa kholidin apa-apa itu namanya nahwu ya itu gak terasa sebetulnya kalau buku ini sedikit demi sedikit ini kok bisa nanti dibaca muhanti sun misalnya kan ini ada ilmunya gak sembarangan gitu kan nanti misalnya ya ya terus nanti ada seperti tadi cara membaca misalnya apa hadar rojulu gitu ya langsung masuk ke rohnya jadi lamnya jangan dibaca hadar rojulu tobibun misalnya gitu lit tobibi itu kan ada ilmunya itu cara membacanya jadi gak gak sembarangan ya ya dilatih lah mungkin sampai disini dulu kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan saya juga saya juga terus belajar ini ada yang tanya sama saya butuh waktu berapa tahun saya bilang belajar bahasa Arab sampai meninggal dunia sampai akhir hayat belajar terus bahasa Arab ya insyaallah begitu ada yang ditanyakan sebelum sebelum kita tutup Pak Ustad mau tanya kalau kita baca makanya kan kayak baca kadang bisa tapi begitu kita baca dengan kalimat yang sama tapi kita mulai dari bahasa Indonesia terus untuk ke bahasa Arab kenapa lebih susah ya maksudnya gimana ya gak ngerti saya contohnya gimana ya jadi umpamanya saya gini umpamanya kan gini Hazar rojulu Tajirun Wadhalika rojulu tobibun kita baca bisa gitu tapi kalau kita sudah artikan nih pamanya kan ini pemuda pedagang dan itu itu laki-laki pedagang dan ini laki-laki pedagang dan itu laki-laki dokter dengan kalimat itu saya bikin bahasa Arab kenapa susah ya ya jadi lebih gampang daripada buat kalimat iya karena begini jadi begini baik untuk penutup ini sekarang kita itu masuk ke tahap sebagai pembaca dulu nomor satu kita membaca kita mendengar kita berusaha ngerti dulu kalau itu sudah bisa baru nanti masuk ke tahap yang kedua menjadi orang yang bisa menulis atau bisa itu namanya penulis ya makanya kalau di di jamiah islamiah di universitas-universitas yang belajar ilmu syariah itu S1 itu kan gak ada karya tulis nanti kalau udah magister dia harus nulis memang kelasnya menulis kelasnya membuat itu tingkatannya lebih tingkatannya lebih dan begini ini untuk belajar bahasa Arab ini sebetulnya ada ada dua kitab kalau satu kitab ini kita belajar membaca gundul yang ini satu lagi kitab itu kita belajar bicara yaitu namanya Al-Arabiyah Bayi Nayyada'ik itu memang tidak mikirkan gak mikirin grammar sama sekali khusus menambah kosa kata memang itu yang ideal kita belajar dua-duanya itu karena begini nomor satu dalam belajar bahasa Arab itu nomor satu itu kosa kata dulu memang sebetulnya jadi kalau kita gak tahu kosa katanya walaupun kita tahu grammar-nya mesti begini-gini itu kalau gak punya kosa kata ya tetap kita gak ngerti gitu kan betul gak? jadi pengayaan pengayaan kosa kata itu sangat penting terus yang kedua keberanian berani berbuat salah itu juga penting seperti anak kecil ketika bicara kenapa dia bisa? karena dia itu berani salah dia gak mau untuk salah tapi memang untuk aktif itu memang itu itu tingkatannya itu memang tingkatan lebih sulit tingkatan yang kedua nanti ya yang pertama kita sekarang karena Dursul Lugoh Jilid 1 ini tujuannya dari orang yang gelap gulita tidak mengerti sama sekali bahasa Arab mendengar bahasa Arab sebagai bahasa yang asing mulai kemudian dia sedikit demi sedikit bisa merabah-rabah mengetahui sedikit demi sedikit ini tujuan untuk yang Dursul Lugoh ini dan mulai bisa membaca yang gundul karena sebetulnya bisa membaca kitab gundul itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin karena kitabnya para ulama itu gundul dan juga bukan masalah gundulnya saja tapi untuk mengetahui seperti aturan-aturan grammar-nya itu itu juga penting karena disitu mengandung maksud istilahnya itu begini bahasa Arab itu dia dengan kode jadi cara memberitahu orang menyampaikan maksud itu dia dengan kode kodenya itu apa A-I-U itu jadi kalau dia saya mau bilang subjek itu saya domah kalau saya mau bilang ini itu objek maka dia saya fathah itu itu kodenya bahasa Arab memiliki kode-kode yang kode-kode itu mesti kita pelajari supaya kita tahu supaya kita nanti ngerti di Quran misalnya begini di Quran ada perkataan wakallamallahu Musa taklimah wakallamallahu wakallamallahu Musa misalnya gitu aja disitu tuh Allah itu Allahnya domah ya berarti kalau Allah domah berarti yang berbicara adalah Allah bukan Musa kenapa? karena yang domahnya itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi nah kode-kode itu kita pelajari ini sekarang kita masuk di tahap pertama untuk memahami dulu bu nanti kalau sudah kita mulai belajar aktif nah kalau ibu mengerjakan latihan-latihan yang disini sebetulnya itu sudah mulai mulai belajar aktif karena mengisi kata-kata yang kosong itu kan menulis sama itu itu apa mulai belajar aktifnya disitu kalau mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku ini ya tapi ya saya tidak memaksa ya karena ini santri sepuh-sepuh tugasnya banyak ibu-ibu tugasnya juga mungkin banyak bisa hadir aja jadi udah udah luar biasa ya karena halangannya itu banyak namanya orang itu ada keperluan yang bapaknya dipanggil kerja yang ibunya juga tugasnya banyak maka ya kalau ya semoga aja Allah memberikan waktu kepada kita tapi kalau kita jujur bersungguh-sungguh Allah itu tahu kalau kita bersungguh-sungguh dan kita jujur bener-bener kepingin bisa itu dalam hati kecil kita itu kita betul-betul pengen bisa dan kita berusaha untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui dan akan membukakan pintu-pintunya itu akan dibuka kalau dia punya hati yang betul-betul sungguh-sungguh dan jujur itu yang susah memiliki hati itu dan punya keinginan kuat azam saya pengen bener-bener bisa karena apa bapak ibu kalau bisa bahasa Arab itu akan mendekatkan bapak ibu lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah bicaranya pakai bahasa Arab masalahnya itu Allah berbicara dengan bahasa Arab kalau bapak ibu mengerti bahasa Arab itu akan mendekatkan bapak ibu sekalian lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambah nanti akan tambah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah semoga juga akan bertambah mencintai bapak ibu sekalian yang mungkin ini saja penutup dari saya subhanakallahumma bihamdik asyadu'ala ilah ilantastagfirullah wa atuhu'alaik salallahu wa rasulullah wa ala alihi wa ashabi ajamain wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullah khairan atas kaderan saya bapak ibu sekalian wa jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan sama-sama sama-sama selamat menikmati